Nah ini kita mau ngasih pakan makut kembali. Ini makut ya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Nah ini ayam Samo Eropa yang kemarin malam kita review kawan-kawan. Ini dua betina ayam Samo Eropa. Ini biarpun hujan seperti ini karena memang ayam di tempat kita untuk betina itu diumbar kawan-kawan. Nah itu sayapnya naik. Ini yang satu warna blorok, yang satu warna black. Nah terus ini nyusul ini, ini luker nyusul. Terus ini pejantan muda, indio gigante, juga nyusul, pengen ikut makan. Nah itu ada betina ayam cemani, untuk ayam cemani memang kita umbar. Terus itu ada betina aser parodbik ya. Nah itu sangat lahap sekali. Jadi kalau di tempat kita untuk betina-betina ya, sama pejantan siapan ini memang sudah kita umbar seperti layaknya ayam kampung biasa. Jadi untuk perawatan memang pejantan ini setelah kita vaksin memang kita umbar seperti ini kawan-kawan indio gigantinya ya. Ini usia 6 bulan sekarang indio gigantinya ya. Nah itu ayamnya. Belum kokok ya. Paling jumbo sendiri. Nah ini bagus sekali untuk apa? Untuk pakan ini ya. Pakan ayam terutama untuk protein ya. Kita coba ambil lagi kawan-kawan ya. Nah ini bagus banget buat pupuk juga ini. Biasanya diambil sama itu. Yang butuh pupuk diambil disaring ya. Cuma ini gak ada, udah kita kasihkan semuanya aja. Sangat lahap sekali ya. Nah untuk pemberian magot itu sebaiknya ayam yang sudah agak remaja kawan-kawan atau dewasa sekalian ya. Kalau masih DOC dikasih magot itu ini pengalaman kita ya. Karena ini kan tinggi protein untuk DOC ini ya. Jadi kalau ayam DOC atau ayam 1 bulan, 2 bulan itu dikasih magot itu kalau jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti yang pernah kita lakukan ayam usia 1 bulan kita kasih magot itu malah justru lahap sekali. Kalau pas sama magot. Tapi ketika dikasih pakan lain dia agak kurang. Nah berbeda kalau ayam yang sudah dewasa-dewasa seperti ini. Artinya dia mau dikasih magot oke. Dikasih pakan biasa oke ya. Nah itu pelakernya nyusul itu. Itu pelakernya. Pelakernya itu usianya ya. Ini usianya 5,5 bulan kawan-kawan ya. Hampir 6 bulan itu yang pelakernya muda ini. Nah ini kalau dibandingkan dengan ayam Indo Gigante yang usia 6 bulan jauh ya. Jauh banget ya. Nah ini lahap banget ya. Sangat lahap banget. Sangat lahap banget.